Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga menghentikan seluruh pelaksanaan pembelajaran tatap muka setelah puluhan siswa di sebuah sekolah positif COVID-19. Pemerintah Kabupaten akan evaluasi ulang kesiapan protokol kesehatan di sekolah. Pemerintah Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah menghentikan sementara kegiatan pembelajaran tatap muka di semua sekolah. Tatap muka dihentikan setelah adanya kasus 90 siswa SMP Negeri 4 Camatan Merebet terpapar COVID-19. Pihak pemerintah Kabupaten akan mengevaluasi kesiapan protokol kesehatan di semua sekolah untuk menekan resiko penularan COVID-19. Jika semua sekolah sudah melakukan protokol kesehatan dengan ketat, sekolah bisa mulai pembelajaran tatap muka. Untuk sementara waktu, kita seluruh pelaksanaan PTM di Kabupaten Purbalingga diberhentikan sementara sampai dengan ada saluan. 90 siswa SMP Negeri 4 Merebet menjalani isolasi terpusat di gedung sekolah. Puluhan siswa terpapar COVID-19 setelah dilakukan tes cepat antigen. Dari Purbalingga Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, Ainyus melaporkan. Sementara itu, salah satu pelonggaran aturan PPKM, anak di bawah 12 tahun, kini diperbolehkan masuk mal. Pengawasan dan penjagaan kerat orang tua terhadap anak-anak menjadi persyaratan utama. Dalam masa perpanjangan PPKM level 3 Jawa-Bali, sejumlah penyesuaian baru mulai diuji coba. Salah satunya, kebijakan diperbolehkannya anak berusia di bawah 12 tahun untuk dapat mengunjungi mal di DKI Jakarta. Dengan diberlakukannya kebijakan ini, sejumlah persyaratan dan imbauan protokol kesehatan ketat tetap diterapkan. Untuk tenan-tenan kita sudah buka semua, dari mulai tenan non-essential juga sudah buka, matahari kita sudah buka, studio XX1 juga sudah buka. Nah, kita memang tidak punya area bermain untuk anak-anak. Itu sebenarnya kalau lihat dari keputusan gubernur memang belum boleh buka ya untuk permainan anak-anak itu. Dia tetap harus pakai pendamping. Jadi nggak boleh anak-anak itu gerombolan masuk tanpa ada pendamping. Seluruh toko di dalam mal sudah dibuka untuk para pengunjung. Jam operasional mal dibulai pukul 11 siang hingga 9 malam. Adapun penyesuaian ini tidak dilakukan di semua daerah di Indonesia. Hanya 5 daerah saja yang dilakukan uji coba ini. Di antaranya Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya.